Aduh, apaan sih itu, Nay? Biasanya petanya nggak gini bentuknya? Nggak apa-apa, kan? Nggak diminta juga, lu. Dengan jari tengah. Nah. Berat nggak yang pakai ini matanya? Gue pertama kali kenal Naya itu... Melalui dulu... Eh, jadi nggak dulu, sampai sekarang sih gue sahabatan sama Petra Jebrau. Terus Jebrau bilang kalau bakal ada sahabat-sahabat dia di situ, dan salah satunya adalah Afgan. Menurut gue, Naya itu orangnya, selera humornya tuh sampah banget sama kayak gue. Kekampungannya levelnya tuh sama. Gue pikir dia yang pendiem-pendiem introvert gitu, ternyata setelah ketemu lama tuh, dia seru banget, dan dia juga orangnya sangat spontaneous, dan mau kadang diajak ngelakuin sesuatu yang agak absurd gitu. Kenapa gue excited banget untuk ngejalanin trip ini? Pertama kali gue terjun ke musik, gue tuh umur 18. Gue tuh kebiasaan untuk punya tembok yang tinggi gitu loh. Apalagi sama orang baru, pengen lebih bisa beradaptasi sama environment baru gitu. Jadi nggak kaku-kaku amat. At the end of the day buat gue, traveling itu bukan destinasinya, tapi dengan siapa kita pergi gitu. Dan gue juga tau Afgan juga orangnya tuh sebenernya anak perumahan, dan maksudnya dia orangnya metropolitan banget. Dia sukanya tuh di city gitu. Gue pengen bawa dia, narik dia, keluar dari comfort zone-nya dia, dan ngeliat bahwa banyak hal yang jauh lebih indah, dan life changing lagi ketika kita keluar dari comfort zone kita gitu. Dan gue pengen banget jadi salah satu orang yang bawa dia ke situ gitu. Jadi hari pertama itu, gue sama Afgan dapet challenge dari Vivo, yang dimana kita harus pergi ke satu kuliner terkenal Jogja, yang adalah namanya Mangut Lele. Jadi kita mau ketemu sama yang punyanya, terus kita bakal dikasih challenge gitu. Sama dia. Halooo. Halo.. 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 Selamat siang. Selamat siang, bok. Selamat siang, mas Aker dan mbaknya. Mbaknya.. Umurnya berapa, mbaknya ? Ditanya umurnya berapa? Gak cuy gue. 100 jedakonu. 168 katanya. OOOH!! Beneran?? Aslinya, 91. Jadi dia udah jualan Manggut Lele ini dari tahun 70-an Dulu dari jaman kayak cuman digendongan gitu jualan di pasar tahun 70-an Sampai sekarang akhirnya udah bisa punya tempat sendiri dan terkenal banget lah gitu Kita masuk ke dapurnya kita ngeliat ternyata masaknya masih pake arang Dan pake tungku yang api ditusuk-tusuk ditiup gitu Ya dapur tradisional terus tungku apinya gede-gede gitu Jadi dalemnya tuh panas banget Mas Agan dan Mbaknya kita kasih tantangan coba ambil sendiri Atau self-service kalo disini Self-service? Coba, self-service semoga Coba Ini ininya pak langsung Ini lelenya Manggut spesial lelenya ini Oh masakah pake tungku ya pak ya? Ya masih pake tungku semuanya tradisional Hmm Oh Iros namanya Ya Iros namanya Bahasa Jawanya Iros Nah coba Bentar ya Bisa gak? Gini Satu Udah? Udah Panas banget Panas banget pak saya bantu Gak apa-apa pak Gak apa-apa Coba gua Panas banget cuy Gak apa-apa Biar walut biar rata Baru kita ambil Panas Wah ini Di tangan gua ada handphone kalo handphonenya nyembung ke dalam memanggut lele Jadi lucu nih Nah, ini gimana nih Pak? Presentasi kita nih Pak? Nah, para pembeli kalau datang ambilin seperti ini sudah bener. Oh. Kuahnya juga seperti ini. Sudah bener ya? Pas, pas ini. Pas. Udah ya, sebenarnya cukup bener. Pas. Yang lebih bagusnya apa dia, Pak? Lebih bagusnya, Pak. Kalau saya kira sama. Sama. Iya, nggak bisa dibedakan. Oke, Pak. Jadi, kita ini berhasil ya, Pak? Iya, berhasil bagus sekali lah. Mantap. Lu belum reh nyobain ini? Belum. Ini pertama kali gue. Lu suka pedis nggak tapi? Iya kan gue orang pedis. Cuman gue nggak pernah makan nenek seumur hidup gue. Ini bebek. Ini gue nggak harus makan semua kan? Enggak. Yang penting lu cobain aja. Karena challenge-nya adalah mencoba sesuatu yang baru. Iya, ini baru sih. Iya. Buat gue ini pedis. Soalnya gue agak-agak tegang mencobanya. Di situ gue sadar kalau ini memang challenge-nya buat Afgan. Karena lele gue makan. Kecuali pedisnya. Itu sebenarnya enak. Cuman karena pedis. Jadi gue nggak bisa. Ini apaan sih, Nay? Tiba-tiba gue ngeliat kayak pepes gitu. Kayak dibungkus pake daun pisang. Gue pikir pepes. Karena biasanya di rumah gue kayak gitu. Saya bentuknya kayak pepes tahu. Nah gue masih mau buka. Dia kayak jeroan, tumpah, semua gitu. Ada usus, ada hati. Gue mau mencoba. Yaudah deh. Ayo. Ini kan challenge. Katanya lu pengen keluar dari zona nyaman loh. Mari kita keluar dari zona nyaman. Gue orangnya nggak pernah makan hal-hal. Gue bukan foodie yang suka nyobain makanan-makanan gitu loh. Lo makan beginian nggak? Peta nggak? Ini, Nay. Pedis, Nay. Lo makan peta nggak? Gue nggak pernah makan peta semua di hidup gue. Gue nggak nyobain satu. Kayak gitu. Jadi bau nggak mulut gue? Ya, kita buang aja. Apanya yang dibuang? Maksudnya? Oh gitu. Coba ini ya. Ya, coba. Lo dulu. Gimana? Pahit banget. Gue nggak jadi dia nyembuhin. Gue cancel. Ya, pariah tuh. Kenapa orang suka peti ya? Enaknya dari mana coba? Lah, pariah juga kan pahit tapi orang suka tau pariah. Pariah tuh apa? Pariah. 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 Pariah tuh pare. Pare. Pariah. Bilang aja pare. Pariah, pariah lu. Gue tantang lu untuk cobain ini gimana? Ya udah. Oke. Karena lu tadi udah makan pete dan gue... Kan jangan digitu-gituin dong. Gue nanti jadi... Lu pernah makan ati ampela sebelumnya? Gila, sambal ati yang sering di rumah lu. Rumahku mana ada sambal ati, nggak pernah. Pernah, gila. Kaga pernah. Tentang itu. Itu di restoran Padang. Di rumah gue deh. Rumah lu bukan di restoran Padang. Rumah lu bukan pagi sore. Juga ya. Dia minta gue untuk... Melakukan challenge dimana gue makan. Ususnya menyeruput usus. Jadi ya udah gue lakuin aja. Yaudah. Kalau gue makan seruput. Lu makan ati. Dikit. Satu potek. Segini nih nih. Segini ya. Gue potong ya. Nih. Pakai nasi. Sama kerupuk jangnya. Kerupuk ini. Ini enak loh semua. Tapi lu makannya di seruput. Gue di seruput. Bener. Bener. Challenge accepted. Kenapa? Kok dia gak keisem? Belom coy. Yaudah. Sekali lagi ya. Janjangan lu. Gitu lah. Lu mah gitu. Yaudah. Potong datu. Potong datu. Potong datu. Dah. Sekarang lu. Kerupuknya. Kerupuknya. Ini kerupuk bukan sih lu bohongin gue ya? Sumpah dengi Allah kerupuk. Gue gak mungkin bohongin lo. Sumpah itu kerupuk. Kerupuk kulit. Lu tau kerupuk kulit kan? Gak apa-apa kan? Gimana? Gimana? Yang bener. Yang bener. Gue gak ngerti kenapa orang bisa suka makan jeruan. Itu rasanya kayak pas digigit tuh kayak nempel-nempel di gigi lo gitu. Ya setelah itu kita dibawa ketemu sama Eyang Dini Nitowo di Sanggarnya. Ke Sanggarnya Sang Maestro Indonesia tuh adalah sebuah kehormatan gue bisa ada di situ. Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Eyang. Makasih Eyang udah boleh kesini. Iya. Thank you sorry digangguin sama kita. Iya. Eyang maaf mau izin buka masker boleh? Boleh. Biar lebih akrab. Eyang juga buka ya? Iya. Biar keliatan mukanya. Iya bener. Sekarang kita mau lihat ini nih Eyang. Gimana? Katanya ada. Koleksi-koleksi kain-kainnya Eyang sama topeng-topengnya. Oh boleh. Kita penasaran banget nih kalau boleh lihat. Yuk silahkan nih. Ngomongnya halus banget gue jelasinnya. Kayak totochromo dan intonasi dan lain-lain bener kayak di. It's a whole another level lah menurut gue. Teknik pegang topeng ada juga. Oh. Jadi kalau ini yang belajar dari Jepang. Kalau di Jepang itu sangat-sangat perfeksionis ya. Jadi kalau pegang topeng gak sembarangan. Kadang-kadang kalau temen-temen apa. Di Indonesia kadang-kadang swing sembarangan. Padahal ini gak boleh tangannya menyentuh di sini gak boleh. Iya. Jadi pegangnya samping-samping. Enggak. Coba agak. Naya fotohin. Nah gitu. Digigit gitu maksudnya sepanjang hari digigit gitu ya? Iya. Bisa dipayangin kan. Nari 20 menit gigit topeng. Oh my god. Iya, iya, iya. Wow. Ada yang kayak gini Nay. Wah ini aku mau. Happy birthday. Buat tahun baru. Nih. Ini seru banget. Ini ngedipnya gimana ya pakai ini? Iya. Koleksi begini. Berat gak yang pakai ini matanya? Enggak. Oh enggak. Ringan banget. Eh yang ini beli dimana ya? Emang di Indonesia? Oh. Di Indonesia sih gak mungkin ya ada yang jualan. Iya. Oh mau tau kalau si topengnya ya. Sorry. Ada satu box. Iya. Iya. Wow. Hati-hati. Wow, wow. Eh harusnya lu Panak Asmara pakai itu. Wah. Nah kalau kelas Vegas pakai ini kacamatanya. Buat ngasih poker face. Teng, teng, teng. Wow. Itu loh. Cara pakenya gimana? Gini. Terus? Terus. Ini gini. Nah. Berkarakter. Nah, foto. Paling Bang. Oke, satu. Ini buat sendiri. Pake karakter. Pukulnya. Wow. Baling, baling, bang, bang. Banyak banget. Bulu matanya aja udah satu kamar sendiri kali. Bulu matanya, topengnya. Terus abis itu gue dikasih challenge dimana gue harus belajar wono coroko. Sekarang yang mau ngenalin ke guru yang akan mengajar tulisan Jawa. Ya. Mas Radian ya. Yuk mas. Ini mas. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Suri mas. Nami Kulo. Nami Kulo, Naya. Nami Kulo itu nama saya. Nami Kulo itu nama saya. Nami Kulo Afgan. Ini sugeng Pitopan. Sugeng Pitopan. 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 Sugeng Pitopan. Kalau disini belajar salam budaya sama yang. Oh oke. Gimana ya? Salam budaya. Salam budaya. Nah gitu. Ya gini. Langsung gini gak boleh. Nah gitu. Salam budaya. Nah. Sekarang kita kalau ketemu kita ya. Salam budaya. Challenge buat nulis huruf Jawa. Kono coroko. Kayak Sanskrit gitu. Nah. Seperti ini. Wow. Ini disebut sebagai aksoro ngelepgeno. Artinya adalah telanjang. Wow. Ngelepgeno. Iya. Ngelepgeno. Ngelepgeno. Iya. Itu artinya telanjang. Itu maksudnya ketika kita lahir di dunia ini dalam keadaan. Telanjang. Telanjang. Iya. Itu filosofi awalnya terjadinya aksara. Nah lalu. Selain ada namanya. Aksara itu apa mas? Aksara itu huruf. Huruf. Iya. Aksara Jawa artinya huruf Jawa. Jadi ini huruf yang telanjang. Iya. Iya. Susah banget sih itu. Hurufnya kayak. Gue ngerasanya agak-agak kayak huruf Thailand gitu. Kayak nulisnya susah. Kayak meliuk-liuk gitu. Mas Afgan sama Mbak Naya. Tertama gak? Ingin tau aksara namanya mas dan mbak? Mau. Boleh. Oke. Oke. Gue dulu ya. Mas Afgan ditulis. Apa namanya? Tulis satu. Di belakang boleh ya? Oke. Oke. Nah. Kalau ini. Nah. Karena tulisan Afgan ini. A nya adalah serapan bahasa. Bukan dari Jawa-bahasa Jawa. Maka asaratnya ada yang asarat khusus. Ini Afgan nih? Yes. Ini tulisan Afgan. Kalau ini. Ini untuk menulis F atau V. Makanya cetaknya ada tiga. Wah saya mau foto dong mas. Oke. Mas ini saya bener gak? Makasih ya mas. Ya sama-sama. No. Yo. Betul sekali. Wow. Karena gak diminta juga lu. Kan gue pengen. Pengen. Udah jadi skor ya. A itu gimana? Naya A. Logo gak boleh. Tunggu tunggu. Kan ini. No. Baru. No. Yo. Untuk jadi A. Oh itu sudah cukup. Oh udah cukup. Wow. Jadi saya udah nulis nama saya sendiri. Secara mandiri. Wow. Secara tidak sadar. Aku nuliskan nama gue sendiri. Semuanya nama diri. Yang kita tulis N nya. Gak ada. Kan gue ingat. Ingat. Nama lo gampang sih. Nama gue kan susah. Makasih ya. Begitu. Semoga tidak pusing. Tidak kapok. Ternyata abis itu gue dikasih challenge lagi. Untuk belajar tari tradisional. Tari Jawa. Ya. Nah ya. Sekarang. Yang mau ngasih pelajaran. Dasar-dasar tari Jawa. Yang pertama. Hand gesture ya. Atau bentuk-bentuk jari tangan. Hanya beberapa aja. Di Jawa kita gak punya banyak. Oke. Ada ini nyempurit yang sering dipakai. Yang populer ya. Ini nyempurit. Terus ngiting. Dengan jari tengah. Nah ya. Nah. Tarik ya. Ini gak ditarik. Ini semua ditarik ke atas. Oh. Nah yang agak susah ini nyempurit. Nyempurit itu dari ini dulu. Ini dulu ya. Ini kanan kiri. Kemudian ini. Nah. Kalau anak-anak sekarang belajar menari di Youtube bagaimana kira-kira? Waduh gak bisa. Misalkan. Gue gak pernah belajar taris seumur hidup gue. Gue tuh kaku banget. Dan dikasih challenge itu lumayan berat buat gue. Buat ngafalin step by step-nya sama gerakannya. Susah banget. Satu, dua, tiga. Gue disuruh Machapat. Itu kayak nyanyi bahasa Jawa gitu. Dan juga pake lagu Jawa. Kalau Naya disuruh ditantang untuk nari. Jadi gue nyanyi. Dia menarikan apa yang gue nyanyikan. Oke. Alkan sudah belajar apa tadi? Tulis Jawa ya? Sudah. Nah. Sekarang. Alkan. Mau yang ngajarin tembang Jawa. Baik. Namanya Mocopat. 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 Mocopat itu membaca. Part itu dari kata-kata empat. Jadi membacanya empat-empat. Oke. Karena ininya hitungannya empat-empat. None nano. Nane nano. Nane nano. Nane nano. Gitu. Cengkoknya sih ya. Karena nadanya juga intonasinya tuh. Nada-nada. Jarang. Sekali gue menyentuh nada-nada itu setiap gue nyanyi. Cangkang ngunga. Bapak pucuk. Cangkang ngungbaran. Madogor. Susah sih. Susah awalnya. Dan gue gak bisa ngafalin liriknya juga. Karena menurut gue gue harus ngafalin nadanya. Jadi kalo gue gak sekalian ngafalin liriknya. It's gonna take a while gitu. Bapak pucuk. Cangkang ngung marep mandol. Sabamu yang sendang. Pencoanmu lambung kering. Raptengwismoh si pucukmu tak kuyo. Menurut gue agak curang ya. Afgan dapetnya sindang ya. Dia kan penyanyi. Dia dapet challenge sindang ya. Easy lah buat dia. Orang tinggal nyanyi doang. Nah gue kagak bisa gue joget. Disuruh joget. Jadi kayak agak nga fair menurut gue bagian itu. Harusnya dia joget. Gue nyanyi. Jadi kita sama-sama gak bisa. Melakukan itu gitu. Ya tadi luar biasa. Dalam waktu yang relatif singkat. Kalian berdua sudah mempelajari sesuatu yang saya yakin tidak gampang. Ini ada beberapa hadiah ya. Setelah tadi bertengkar dengan seru. Tiga jam, tiga hari, tiga malam, terus tiga jam. Kita memutuskan bahwa kalian berdua berhak mendapatkan best team work. Ya. Edward. Long. Lagi, lagi, lagi. Oke. Ini mau diwakili siapa? Naya. Ya. Best team work. Nah kemudian yang kedua. Siapa? Siapa yang paling cepat belajar? Gimana mas? Bapak. Bapak. Bujung. Cangkep. Bumat. Bumat. Stop. Bumat. Bumat. Lungkap gue baik. Bumat. Saya ada satu sosok. Yang menurut saya sangat menonjol. Untuk menulis dengan cepat. Mencoba. Ini mana ayah nih pasti. Saya mencoba menterawang dulu. Tutup mata dulu. Bumi kudang kancing langit kelap-kelapkan. Toner ginsang yang ngalis. Kisot dulu. Kisot dulu. Kisot. Kisot. Kisot biar gue yang dapat. Sabar dong Kak dulu. Selamat kepada Mbak. Ah iya. Ah iya. Ah iya. Ah iya. Karena saya menulis nama saya sendiri. Karena Rupati Bantu pasti. Gitu ya. Terus ini juga yang tadi belajar dengan saya. Si Afgan belajar nembang. Naya belajar nari. Itu yang paling cepat adalah. Wah. Itu yang paling cepat. Tunggu. Jangan emosi tuh. Jangan emosi. Yang mendapat akan. Wah. Surpise banget. Ya. Surpise banget. Bulu penyanyi udah panas gitu. Gak nyangka loh Supa. Gua kan sudah ternyata menunggu itu dulu. Ya nyawa ke gua. Oh my god. Pensoanmu lambung keteng. Rapteng wisma. Silpucum. Tung. Entahku. Wah. Yang. Mongga. Wah. 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 Aduh aku gak jangka banget. Thank you so much. Borok borok. Apa? Cangkem. Gua menang. Gua dan gua yang kalah itu menurut gua. Gua agak sedikit kecewa dengan hasilnya. Yang kalah dan menang sama saja. Semuanya sudah berusaha luar biasa. Yang seneng sekali. Kalian yang istilahnya itu belum bersentuhan dengan budaya Jawa Tengah. Khususnya Jogja lokal. Ternyata dalam waktu yang cukup singkat. Mulai dari zaman Mojopait sampai sekarang. Gak singkat ya. Kalian sudah bisa belajar sesuatu. Mudah-mudahan akan bermanfaat buat kalian berdua. Dan juga akan dicontoh oleh generasi penerus. Generasi milenial. Selamat. Selamat sekali lagi. Salam budaya. Salam budaya. Eh lagi. Salam budaya. Budaya kita Indonesia. Gua menang 3. Best learner. Best performance sama. Best teamwork. Gua tinggal menunggu luck gua yang akan datang. Di episode selanjutnya. Sayang. Said selamat tinggal menunggu. Tidak sayang. alkan. Ken Namah Network. Selamat tinggal menunggu Mỹ. Al miss cutscene dan seperti Hasim долларов. Siapayimоды.